Matius pasal yang ke-22 Ketika Ayat yang ke-34 Ketika orang farisi mendengar bahwa Yesus membuat Orang-orang satu dibungkam Berkumpulah mereka Tau gak? Sampai sini ya? Tau gak Yesus? Yesus itu kemana-mana bisa membungkam orang-orang yang menentang dia Bisa dibungkam Bukan karena soal-soal atau enggak Tapi karena ada hikmat yang Di dalamnya Yesus ini keluar Mulai orang cerewet mulai nyerang kita Kalau kita nih deket Tuhan Orang-orang yang mau nyerang kita, mau nyakitin kita Kita gak lawan mereka loh Tapi kita ngomongnya pakai hikmat Hikmat itu apa? Pakai sumber yang dari Tuhan Di momen yang tepat Untuk keperluan yang tepat Ini sehikmat Kalau kita ngadepin orang cerewet Kita tahu tuh, kita mesti ngomong apa Tanya ngomong Tuhan Makanya kita kenapa perlu deket Tuhan Itu Tuhan nanti waktu kita ngomong Orang-orang muluskan Dia jatuh Sama, itu tuh orang-orang yang ada di zaman sekarang Yesus juga selalu Dicari-cari celahnya Ditanyai Tanya apa aja Tujuannya bukan ingin tahu loh Tapi untuk jebak Supaya dia bikin keselahan dan dihakimi Sama loh sama hidup kita Sama hari ini sudah terjadi kok Ada orang yang gak suka kita Tidak selalu ingin jebak Dan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh Nah pertanyaannya begini Guru hukum manakah yang terutama Dengerin BW Garis bawah kata terutama Dan hukum Dalam hukum Taurat Ditanya Dia hukum yang terutama Hukum yang terutama itu artinya Hukum yang harus didahulukan Di depannya nomor satu Jadi yang utama Hukum yang utama Yang utama dan terutama Yang harus kita lakukan Yang pertama-tama kali Kalau bisa Kalau saya bilang Di depannya nomor satu Yang harus kita lakukan Pertama-tama Sebelum kita melakukan apa saja Atau menjalani apa saja Tapi Yesus ngomongin Guru hukum manakah yang terutama dan hukum Taurat Jabi Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Sampai sini Segenap hatimu Hukum yang terutama dan utama adalah Mengasihi Tuhan dengan segenap hati Mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu seperti apa Kita harus tempatkan Tuhan itu menjadi nomor satu Pak, saya sudah tidak menyembah beralah Dengar baik-baik Arti penyembah beralah Kalau sudah Tuhan sudah jadi nomor dua Kita tidak usah ke tempat-tempat gunung Kita tidak ke beringin Kita tidak ke gunung kawi Kita tidak ke mana-mana Kita tidak ke dukung ke mana Tetapi kalau ada sesuatu Apapun juga Yang lebih utama kita kerjakan Daripada mengasihi Tuhan Atau menyembah Tuhan Atau mencari Tuhan Kita sudah jadi penyembah beralah Bisa anak Pekerjaan Bisnis Usaha Macam-macam Sikap hati kita pun kadang bisa jadi beralah Kedagingan kita sendiri kita bisa jadi beralah Tuhan mau Dia bertah ta di hati kita Yang menguasai seluruh hidup kita Karena dia yang harus jadi Tuhan Kita ambahnya Dia harus menjadi Tuhan dan kita ambahnya Seluruh apapun yang kita kerjakan Ini tidak boleh kita kerjakan Tanpa Persetujuan Tuhan This Itu yang utama Dan terutama Kalau tidak kita jadi penyembah beralah Oh tidak usah jauh Kita jembah beralah Kalau hatimu Keinginamu Hawa naksumu Sudah memerintah Di dalam hati ini Menguasai seluruh tubuh ini Tanpa sadar kamu sudah menjadi penyembah beralah Karena Tuhan bukan yang utama Kalau Tuhan yang jadi yang utama Artinya Tuhan yang memerintah Yang mengontrol Yang menguasai Yang melakukan apapun Di dalam hati kita Tuhan ngomong Dan kita lakukan Apapun yang kita lakukan Dalam dunia ini Akan berhasil dengan mudah Kalau kita melakukan Apa yang Tuhan ngomong Dan Tuhan suruh Simple Mau jadi orang Kristen sukses Mau jadi orang Kristen Brazil Tidak biasa Apa Mau jadi orang Kristen Mau jadi orang Kristen Mau jadi orang Brazil Kuncinya satu Dengar Tuhan ngomong Dan kita lakukan Yang jadi masalahnya Kita sering tidak mendengar suara Tuhan Kita sering mendengar Mau kita Kalau kita menghadapi masalahnya Pertama kali Kebanyakan kita cari Kita cuma Pergolong Usaha apa yang kita bisa cari Pergolong apa yang kita cari Bukan datang kepada Tuhan Tuhan mau apa Aku harus ingin lakukan apa Apa yang mengalami Saya yang sering mengalami Dan saya perlu bertobat Kalau gak saya gak bisa ngomong hari Tuhan harus jadi yang utama Bukan pekerjaan kita Saya pernah ngomong Apa yang istri saya Kalau kamu mau diberkati Tuhan Mau diberkati Tuhan Berkatmu Bukan karena usahamu Alkitab ngomong Kita bangsa ngomong Jeripayah kita Hanya akan Kekayaan yang dilakukan Dengan jeripayah Cari air sendiri Itu akan ada Kesusahan yang menambahinya Katanya Apa Ya kita bisa rasa kaya Bisa diberkati Tapi ada kesusahan Dibilangnya Sakit-penyakit Kekurangan Sebagian Tapi Kekayaan kita itu Berasal dari berkat Tuhan Bukan darah Kan kita usaha Karena kalau Berkat kita Berdasarkan Usaha kita Yang sebasal Gajimu Sebesar Opsetmu Tapi Tuhan Melakukan lebih Disamping kita Kerja Ada namanya Bonus Bulanan Ada namanya Bonus tahunan Ada namanya Berkat kejutan Itu yang kita Tidak pernah pikirkan Karena Tuhan Mau lakukan hal itu Lebih dalam hidup kita Kalau kita Mau berhasil Simple kuncinya Cari dahulu Tuhan Dari Kepanah Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Segenap hatimu Kenapa Tuhan Katakan dengan segenap hatimu Karena Kadang di hati kita Kita sering ngomong Cinta Tuhan Tapi hati kita sering Nggak mencintai Tuhan Dengan apa Di Yohanes Dijelaskan tadi Di Yohanes Masal yang ke-14 Yang ke-15 Buka sebentar Di Yohanes 14 Yang ke-15 Nanti Nanti tanya Jika kamu mengasihi aku Kamu akan menguruti Segala perintahku Jadi Tuhan Semua perintah Tuhan Tuhan ini Tidak bisa Saya mau pilih Ayat yang baik Baik saja Ayat ini Saya tidak mau Tidak bisa Semua yang tertulis Di sini Harus kita lakukan Telak-telak Tidak ada Komprominya Macam-macam Perintahku Dari masalah hati Dari masalah apapun Keuangan Segala macam Dibahas Semuanya Oke Amen Kembali ke Matius Masalah yang ke-22 Jadi sepadanya Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap Jiwamu Tadi dia ngomong Dengan hati Terus sekarang Tuhan ngomong Dengan jiwa Karena Kenapa Tuhan ngomong Dengan hati dan jiwa Karena hati dan jiwa Itu beda Hati selalu ngomong Diterjemahin Artinya belly Atau Spirit of man Nanti sejarah kami Di Amplified Bible Atau di King James Hati selalu ngomong Dengan spirit of man Roh manusia Atau belly Tempat Roh kudus berada Tempat tinggalnya Alam berada Makanya manusia itu Perlu dilahirkan kembali Karena apa Hati sebagai tempat Tinggalnya Tuhan Bertata Terus ngomong Tentang jiwa Di jiwa pada Apa yang kita pikir Apa yang kita rasa Apa yang kita mau Pinggiran perasaan kemauan kita Harus takluk Dan tunduk Kepada verman Kalau enggak Alkitab mau Nggak kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan Dengan segenap Jiwamu Kata jiwa kita Nggak suka Tuhan Suruh baca Alkitab Nggak mau Ngantok Suruh puasa Laper Suruh tunduk Langsung aja Masa pemimpin kami Kau harus ditunduk Suruh ke gereja Males Suruh tunduk Kita suruh Nggak susah Jiwa ini Nggak suka Tuhan Ini jiwa harus Dipaksa Cinta Tuhan Makanya Tuhan Kasihlah Tuhan Dengan segenap hatimu Dan segenap Kekuatanmu Segenap jiwamu Jiwa kita ini Harus Dilahmeh Diperbarui Setiap hari Dengan verman Ditred Ditred Diajari Dikerasi Dipaksa Jiwamu Untuk tunduk Sama film Kalau enggak Kita jadi orang Bicara yang Ngawur Liar Sama kita sendiri Coba Kalau kita Enggak Paksa Untuk berdoa Kita males Lebih suka Nonton TV Betul Makanya Jiwa kita Dipaksa Pikiran Kemal Keperasa Kita Suruh puasa Susahnya Setengah mati Baru Haleluya Jam 8 pagi Kok luapernya Kayak udah Lima hari Gak makan Ini perlu dipaksa Suruh Buat Apa ya Kok TV Bagus Suruh Memperkatakan Verman Lebih banyak Ngomongin Orang lain Kenapa Jiwa Karena setan Setan itu Ngomongnya Melalui jiwa kita Apa yang kita Bikir Apa yang kita Rasa Setan itu Bekerja Di area itu Ini meski Tuduk Kalau roh Di dalamnya Itu kuat Makanya tadi Kasih Segetar Hatimu Hati kita Meski Ngantol Dulu ke Tuhan Jiwanya Pertama-tama Ngikut Hati kita Meski Ngantol Ke Tuhan Jiwanya Ngikut Baru Dengan jiwamu Kita mengasih Tuhan Dengan Nih Belajar Mengasih Tuhan Orang Kalau mengasih Tuhan Itu Memberi Waktu Betul Bapak Dulu Kan sering Waktu Macaran Macaran Berapa puluh tahun yang lalu Sering datang ke tempat ibu Hujan Badai datang Pertua Bawain Bawain Kue Bawain Kenapa Karena kita Mencintai Seseorang Kita Rela Berkorban Badai aku Aku terjang Laut Akanku Seberangi Banjir Akanku Terjang Aku Temui Calon Mertuaku Dan Calon Istri Kita Ngalami Wih Tampal Dalam Meskipun Kita Pergi Ke Bali Waktu Kita Cinta Sama Calon Istri Kita Istri Jakarta Ingin Nya Telepon Ingin Cepet Bali Kenapa Karena Perasaan Cinta Orang Kalau cinta Tuhan Mesti Kasih Waktu Bergairah Ke Bandung Ke Jalan Bandung Panjir Panjir Kecat Manjir Harga Karena Karena Cinta Kalau Kita Ngomong Cinta Tuhan Tapi Kita Tidak Berdoa Ngobrol Tuhan Kurang Ajar Cinta Palsu Itu Itu Cinta Palsu Tuhan I love You Kalau Dia Di Gereja I love You Terus 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 Seharian Dicuekin Suaminya Seminggu Dicuekin Tapi Kalau Ditempat Orang ngomong palsu maunya aja Tuhan gak mau diperlakukan kayak gitu Tuhan gak mau diperlakukan kayak gitu Tuhan itu bukan kacau kita, dia Tuhan dia Tuhan dia yang maha mulia dia yang perlakukan yang the best, yang terbaik sama dia kalau gak kita dicap anak yang beban tau gak? anak yang anak-anak di Alkitab dijelaskan anak-anak beragalan anak-anak sudar itu anak-anak yang gak tau diri di Alkitab mau datang sama bapaknya kalau butuh pi beli ini pi pi beli pi coba kalau papinya datang pi sampe saya mau makan apa anak-anak melakukan seperti ini betul apa? betul apa? pi Tuhan berganti aku berganti he he ini anak model apa? tau gak? bapak-bapak ini mewarisi sifat ilahi kerajaan surga tau gak? bapak-bapak ini mewarisi sifat ilahinya bapak di surga sifat ilahi kerajaan surga bapak-bapak di surga bapak kalau punya anak kayak begitu kira-kira bapak melakukan apa-apa yang digini-gitu nunggu minta cerita-cerita nunggu 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 semangat tercerita bapak-bapak di bumi ini mewarisi sifat ilahi di surga berarti di surga juga sifatnya jauh beda dengan sikap-sikap yang tadi bapak-bapak anakku ini kayak begini ini kelakuan nyata nggak aku cinta kok kayak begini kelakuan liar semuanya hidup semuanya gak bisa tuh anak gak bisa di terlalu ikutin dilihat butuhnya apa perlunya apa bisa di bertanggung jawabkan hal tertentu pada titik tertentu bapak akan kasih berkat-berkat besar untuk dikelola bisnis besar untuk dikelola karena apa? sudah akhir balik sudah matang sudah dewasa betul gak? kalau Tuhan tuntut sama kita Tuhan tuh tuntut sama kita tuh kita tuh bertolak dari iman kepada iman saya ngomong berkalian kita harus bertolak dari iman dari kemuliaan kepada kemuliaan dari iman percaya Yesus diselamatkan mati di surga kita mati di surga udah oke kita harus percaya punya iman yang melakukan muji jatuh tangan roh saking roh saking roh saking sebuah dari situ kita punya iman yang berbeda merubah sebuah kota dari situ punya iman lagi merubah sebuah bangsa ngerti kan? iman kita tuh bertolak saya kasih tontonnya seperti itu kalau kita ini punya iman yang berbeda kita punya perlakuan yang berbeda dengan Tuhan Tuhan juga punya perhitungan sama kita karena semua yang kita lakukan itu dicatat dan dihitung sama Tuhan kita kasih tonton kita kasih tonton bukan sebentar Daniel 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 pasal yang kelima ayat yang ke-25 Daniel itu di perjanjian lama setelahnya kitab YSL Daniel pasal yang ke-5 ini harusnya dibaca semuanya tapi saya baca mulai 25 sudah ketemu ya maka inilah tulisan yang tertulis itu meni-meni tekerufrasi ini ceritanya raja yang dia bikin perjamuan dan dipang diambilnya itu emas pera cawan-cawan dari takut dari rumah dari baik Allah dipakai minum-minuman dipakai minum-minum pakai pes tapura lah dan pes tapura itu nyembah dewaan yang meregal dewa matahari kalau masalah dibuat nyembah dan Tuhan marah sekali meni-meni tekelufrasi ayat 26 dan inilah makna perkataan itu meni masa pemerintahan Tuhan ku dihitung oleh Allah perhatikan dihitung karis bawah ini itu dan telah diakhiri tekel tuanku ditimbang dengan neraja dan didapinya terlalu ringan peres kerajaan Tuhan ku dipecah dan diberikan kepada orang media dan versi tinggalkan baik-baik jadi semua kejahatan sampai Tuhan tumpahkan semua dosa yang dilakukan orang sampai Tuhan lakukan penghukuman itu ditunggu ditimbang ditimbang di nerajanya Tuhan sampai memenuhi standarnya Tuhan nanti kita bahas ya suatu hari saya akan bukari banyak kejahatan kalau didapati sampai kejahatan melampaui batas dan memenuhi cawan murkala baru dihukum jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini kita lakukan ini Tuhan ditunggu Tuhan ditung Tuhan inget Tuhan timbang Tuhan inget Tuhan ditung semuanya dan perhitungannya dia dapat Tuhan nanti suatu hari kita bahas kalau Tuhan dicintai jadi jadi apapun yang kita lakukan ini Tuhan itu kita nganggung cinta Tuhan cinta Tuhan cinta Tuhan kita itu seperti apa kita harus punya cinta yang radikal dengan Tuhan ini amin amin jangan tahu gak apa arti penyembah beralat saya kasih gambarnya lebih trakis ya saya kasih jalan trakis kita nganggung cinta Tuhan atau kita kita nganggung cinta Tuhan tapi apa yang kita lakukan jangan sampai seperti itu contohnya kita ini punya cinta suami ngaku cinta sama istri luar biasa dibeliin apa-apa tapi suatu hari dia undang perempuan lain perempuan lain tidur di rumah diranjangnya apa yang terjadi dengan istri dibeli sakit tadi betul pasti luka dengerin baik kalau kita nganggung cinta Tuhan tapi kelakuan kita ini gak seperti yang di Yohannes pasal 14-15 tadi kalau engkau mengasih aku engkau melakukan sebuah berita kita itu seperti ngerti suami yang undang perempuan yang tidur di tempat kita nyakitin hati Tuhan nanti gak itu nanti gak itu nanti gak nanti gak nanti nanti semuanya dari perhitungannya ditimbang hal-hal yang orang lain gak ngerti yang kita lakukan di belakang itu semuanya dilihat Tuhan ada hal-hal yang kalau saya bilang nanti suatu hari kita bahas kayaknya perlu nih kita bahas suatu hari karena apa ini membuat kita tuh hati-hati dengan Tuhan kita menjadi respect takut hormat akan Tuhan itu lebih sekarang karena apa karena semuanya ada hitungannya di mata Tuhan ada pertimbangan membuat kita ini dewasa gak Bapak betul gak melihat kan anaknya dewasa gak ini saya percayakan rukul sepuluh lantai saya mau percayakan uang sepuluh miliar Bapak melihat dulu anaknya bisa dipercaya apa gak betul semua Tuhan juga lakukan hal yang sama atas hidup kita Tuhan bisa kepercayakan sama orang ini Tuhan bisa gak percayakan keuangan dia pengeluaran gak persembahan khusus gak ini saja ini saja guru kemana yang terutama dan dalam Yesus kepadanya kasihlah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu dan sekenap sekeciwamu dan sekenap akal budimu everything yang kita lakukan yang terutama kita mengasihi Tuhan memang Tuhan yang mengasihi dulu kita tanpa kita kalau dilahirkan baru kita gak bisa mengasihi Tuhan kita dilahirkan baru itu artinya Tuhan mengasihi dulu kita kita dipilih jadi orang pilihan untuk melakukan gendak Tuhan karena dipilih untuk melakukan gendak Tuhan dan visi Tuhan harus dikenapin melalui hidup kita ngerti gak? ngerti gak? ngerti gak? jadi semua itu dari rangkuma yang kita perjanjian lama rangkuma yang kita perjanjian lama dari kejanjian sampai wahyu Tuhan ringkas jadi satu ayat kasihlah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu itu hukum yang pertama hukum yang pertama tapi ada hukum yang kedua bobotnya juga sama dengan hukum yang pertama kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap kekuatan itu seperti tadi kalau kita mencintai Tuhan kita melakukan full tanpa kompromi apa yang Tuhan semua kita lakukan apa yang Tuhan kita lakukan kalau tidak kita seperti seorang suami istri yang mengundang perempuan yang tidur di tempat kita kita tusuk dari belakang kita sudah tidak ternopor satu kan Tuhan tidak kampang aja semakin hari semakin dituntutkan betul gak? apa yang kita sampaikan ini semakin hari semakin semakin memuntur kita artinya dong ruangnya kita sehat artinya kita dibawa pernaik level boleh gak? semakin hari Tuhan akan bawa kita semakin level terus mengasihi Tuhan memberi waktu memberi pikiran memberi perasaan memberi duit kita juga salah satu pun ini harus dilakukan kalau enggak ya percuma kamu ngomong halin realnya baik Tuhan tapi kelapaanmu kayak gitu terus pelitnya bukan baik jahatnya sama orang yang paling rendah di rumahmu jahatnya sama pembantu bukan baik itu yang baik orang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kalau mengasihi sesama kalau orang yang baik sama kita itu oke gampang tapi bagaimana mengasihi orang yang nusuk kita dan barat menggianati kita itu dua hal yang berbeda tahu gak artinya kasih 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 artinya mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasih saya bilang kalau ngasihi Tuhan oke doa doa buat kita tapi kalau mengasihi orang yang menyebalkan nilai uang kita itu gak gampang gitu mengampuni orang yang nyakitin kita itu gak gampang gitu itu kan termasuk di dalam di dalam gak kasih sesama kan termasuk orang yang menjengkelkan kan di dalamnya gak ditulis kan terkejuan orang yang menyebalkan menyebalkan menipu kita kan gak enggak kan di akhirnya kan gak ditulis itu kan ini kan semua orang termasuk orang yang nyakitin kita orang yang kita agak paling rendah posisinya semua loh orang yang dianggut mungkin gak terlalu mulia orang yang gak terlalu diperlukan lah mungkin tukang parkir mungkin sopir mungkin siapapun kita tunjukkan kasih loh kamu mengasihi mengasihi aku ya kamu selalu harus mengasihi sesamamu termasuk orang-orang ini termasuk orang-orang yang nyakitin baru semua dari perjalanan baru perjalanan lagi digenapin this is simple tapi kan itu gak rampang ini kan perlu proses bahkan tuh ngakpuni pun juga perlu proses amin amin halo ya halo ya mengasihi Tuhan mengasihi sesama termasuk orang yang nyakitin kita akan melihat juga mengasihi orang-orang yang mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal karena tujuannya Tuhan tuh Tuhan tuh mengasihi semua orang tujuannya satu Tuhan mengasihi semua orang dunia seorang penjahat Tuhan kasih kenapa siapa tahu orang suatu hari ini berdua dia pingin karena tujuannya Yesus untuk datang ke bumi ini untuk mati di kayu salib untuk mengasihi semua orang yang berdosa supaya apa semua orang berdosa itu terima dia diselamatkan kan Yesus kan Yesus perlu kita-kita ini kan untuk memanifestasikan kasih gitu kan seperti kodali mendapatkan manifestasi kasih gitu kan perhatian kan Tuhan tuh perlu kita kerjasama dengan kita untuk membuat manifestasi kerajaan surga itu real pada setiap orang itu loh nanti kan kita harus memanifestasikan hidup kita itu sebagai kepanjangan tangan Tuhan kepanjangan kerajaan surga kepanjangan kasih Tuhan semua orang yang di sekitar kita itu harus merasakan kasih Kristus harus ini proses setiap hari kita proses karena sebelum kita ngomong kasih ini kan Tuhan selalu ngomong tentang hati kita akan diproses kan selama berbulan-bulan diproses hatinya supaya manifestasi kasihnya tuh luas it's powerful nanti ada orang-orang yang terkenal dengan orang-orang yang mengasihi orang-orang lain mendoakan orang-orang lain amin